Seorang pilot Lion Air ditangkap aparat kepolisian Polres Kupang Kota pada Senin 4 Desember 2017 karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Atas kejadian itu, pihak Lion Air akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan termasuk juga pemecatan. Atas tertangkapnya pilot Lion Air berinisial MS yang kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah hotel di Kupang, Nusa Tenggara Timur, manajemen Lion Air menyampaikan keterangan resmi yang menyatakan apabila pilot yang bersangkutan terbukti sebagai pengguna, maka akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perusahaan dengan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian secara tidak hormat sebagai pegawai. Sesuai dengan ketentuan, manajemen Lion selalu melakukan pengecekan kesehatan setiap awak pesawat setiap pagi pada penerbangan perdana. MS adalah pilot senior yang telah bekerja di Lion Air sejak 2014 dan memiliki catatan kesehatan serta sikap dan perilaku yang baik. MS tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis sabu. Polisi menyita barang bukti berupa satu paket sabu ukuran 0,5 gram, satu alat hisap, jarum suntik, pemantik gas, dan satu botol miras yang sudah dikonsumsi. Penggerbekan ini bermula saat tim satuan narkoba Polres Kupang Kota yang mendapatkan informasi adanya penggunaan narkotika di sebuah hotel, kemudian mengerahkan tim untuk melakukan penggerbekan. Tersangkanya ada satu, inisialnya MS warga kota Tangerang Selatan. Modus warga perandinya yang bersambutan saat ditangkap, sedang didapatan menggunakan narkoba jenis sabu. Sabu-sabu seberat 0,5 gram didapat dari salah seorang sahabat MS di Tangerang. MS dijerat dengan Pasal 112 Subsidiar 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara.